Intro Yo guys, balik sama gue Fredrik Sososok dan kita akan lihat tentang Awakening and Awakening Dream ini ya jadi sekarang tuh ada event Yonhee, event territory sih cuma gue belum buka jadi belum dilihat juga sama sekali jadi kita lihat ya bareng-bareng kalau dilihat dari sekilas sih ini mirip sama kayak event territory sebelum-sebelumnya ya kita ngumpulin kartu ya seperti biasa kita ngumpulin kartu ini kartu togel togel tapi hadanya lumayan cuy hadanya lumayan Dark Knight Jealous Lector loh 60 kalinya ini ningkat banget sih kemarin tuh lu serius ya sekarang tuh berubah ke Dark Knight Jealous Lector menurut gue ini bagus banget oke kita lihat dulu musuh-musuhnya aja dan terakhir kita lawan Yonhee dan ini support ini bisa nge-support tim kita atau guild ya bukan tim guild jadi seperti biasa sih kita akan coba lihat lawan-lawannya 1 sampai 5 oke lawannya kita lawan Evan jadi harus ada anti-block hmm kita coba begini oke salah dia akan pegang jadi harusnya kita coba lihat kita coba lihat ini 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 kita pake Noho aja kali ya atau mungkin Yonhee sih bisa Noho tapi harus di upgrade juga sih itu nggak bisa jadi kita cuma bisa masuk 100 kali seperti biasa Oke kita lihat pake noho Harusnya lebih cepet Terakhir gue pake yonti Yang biasa tapi Gak mati loh ajar Wih caranya Ya ada sedikit masalah sih ya Tapi harusnya pake hero biasa juga bisa sih Gak harus pake hero yang kuat ya Mungkin aja di yonti nya harus pake hero yang kuat Oke satu-satu udah kelar Walaupun dua bintang ya Nanti kita tiga bintang ini Tapi kalo mau tiga bintang gampang sih Tapi gampang kalo mau tiga bintang Kalian tinggal pake satu tim yang kuat banget Seperti ini Terus tuh kasih satu belakang Siapa gitu Kayak eon hiyot Mau siapa gitu Lebih gampang gitu Dapetinnya Bahkan lebih cepet juga gitu Kalo mau tiga bintang ya Pake tim kayak gini aja udah Kelar gitu Tapi kan kita sekalian mau farming Kalo bisa sekalian farming Oke disini kita lihat lawannya ada si karma Si penggila enlightenment ya Si king broker Mungkin orangnya harus gua kasih sesuatu biar sakit gitu ya Tapi lebih gampang daripada yang Gak tau sih yang belakang-belakang ya Kemarin tuh musuhnya tuh agak berat-berat sih Ada yang bisa hidup lagi Kayak si Rachel Terus ada yang Skult yang live stream Live streamer Sama ada setelahirnya itu ada si Ini ya Setelahirnya itu ada si Truth kemarin Sekarang setelahirnya ada yon hiyot Kita gak bisa sih Kita gini aja Auto repeat Kan nantian dia gak bisa auto repeat Karena belum beres Tapi timnya udah keganti Jadi kita cuma ganti timnya aja Lawan kita di ini adalah si Kyle Ini gak masalah sih oke Ayo nohok Let's go Cepok Hmm Tuar Kalau kalian gak punya nohok Pakai awaken yon hi juga ya Bisa Awaken yon hi Bukan yang mythical Tapi gampang sih gampang Cuma gak tau yon hi nya sesuatu apa Ntar kita lihat dulu Menurut gue sih Menurut gue sih ini cukup Bagus ya Cuma ngeselinnya itu Kita gak drop Fodder Walaupun hadiahnya menarik sih Jujur Ini hadiahnya Dark Knight Jewel Selector itu Udah kelewat bagus tuh Serius Lagi nanti Minggu depan tuh ada Itu ya Kalau gak salah Minggu depan tuh ada Rat Grid Jadi salah satu Salah-salah guardian lagi Dan Dark Knight Jewel tuh bisa dipake gitu Sebetulnya gue emang kurang Buat peteknya ya Jewel petek gue emang kurang Oke lawannya udah mulai berat Cepok Tapi XP nya lebih kecil daripada yang 4 itu ya Ini nyerangnya pinter banget dong Wah harus pake yang kuat nih Fonter dong Anjir kok gue diem loh Aduh salah Harusnya bahwa sesuatu yang bisa ngurangin terdifusnya Lawannya take awaken loh anjir Serem juga ya lawannya Halah nih kayaknya gue Iya kalah Gak bisa kayak gini Harus Harus pake yang kuat nih disini Kita pake tim ini aja Oke kita coba pake tim ini ya Kita ganti pake Fenrir Disini Biar minimal nahan semua sih Aduh ini Nah itu masih bolong-bolong ya Kita pake tim PvP aja kali ya Cobain deh Pake tim ini harusnya kuat sih Coba buat lawan Teo doang Oke Uhhh Oke sudah bilang Kita auto keluar Harus pakai ini, kata gue harus pakai sesuatu yang ini ya Yang bisa kurangin turn-nya cepat Buat si tewonya Kayak itu Nah kan nggak langsung kurang, terus pakai ini biar ngulangin turn-nya cepat Terus gue tinggal pakai skill-nya Fenrir Turn-nya habis Ini juga bisa sih Slip Sudah mati game Kenai Evan Kok nggak kena revestack? Immun revestacknya nggak? Atau emang nggak kena Evan tadi serangannya? Oh bodoh matilah yang penting 3 bintang I think that settles it Berarti nggak bisa pakai tim ini Apa cuma bisa beberapa aja yang bisa pakai hero farming ya Paling di 1, 2, 3 Pakai hero farming masih bisa 4 dah nggak bisa Buat farming Soalnya tewonya berat ya Ada turn decrease Terus Oke Fini lawannya ada Crusaders sama si mythical Yeonhee Satu Oke nggak ada ya Nggak ada tiga ya Harusnya cukup gampang Yeonhee Hmm Tepuk kita ganti ke Yeonhee aja Aduh ngumpulin togel gini demen banget ya Devagura ya Ngumpulin kartu togel gini Tapi Yeonhee sekarang udah nggak bisa dipakai buat farming lagi Gini Nah Bentar itu udah gitu doang Simple Ternyata nggak seberat dulu ya Dulu tuh perasaan truth tuh berat banget loh Atau mungkin karena gua Oke jadi cuma 5 doang Untuk hadiahnya sih gua rasa lumayan ya Jadi kalo kalian Walaupun kalian malas gua rasa ini lumayan sih 60 kali main tuh Dark Knight Jewel Selector loh Oke Hmm Kita ngapain sekarang arena Nanti sih arena gua mau lagi bikin tim Itu ya Tim Universal yang nggak jadi-jadi tuh Tim Dead Masih kesendat-sendat terus Barangnya udah ada cuman Timnya Itemnya buat nggak ada Soalnya Kan kalo Tim Dead kan nggak pake item speed yang Item speed gua kurang sebenernya sih Jadi item speed gua Kalo kalian item gua Yang speed tuh ini ada dua Cuman M weaponnya gua cuma punya satu gitu Jadi Speednya ini gua nggak bisa punya Satu lagi sih Sebenernya gua bisa aja Disini ya Bisa aja sih combine disini sih Tapi cuman agak berat juga Soalnya 10 item gitu ya Walaupun gua bisa sih sebenernya Autoregister tuh Walaupun bisa cuman Nggak tau ini worth atau nggak sih Soalnya kemarin juga Gua sempet mikir-mikir mau atau nggak Soalnya cukup Soalnya barang-barang ini gimana ya Cukup penting gitu Walaupun gua punya yang versi Kermitical Awakenednya Tapi barang-barang ini juga Bisa gua naikin lagi Kermitical Awakened gitu Lagi minta aja Nggak ngotak sih anjir 10 biji loh anjir Kayak ngorbanin sekitar Berapa juta ini Berapa juta PU stone ini Serius Ini sudah jutaan PU stone Jadi gua masih mikir-mikir juga Walaupun ini sebenernya selektor sih Dan ini lagi event juga sih Jadi Mungkin gua akan ambil Jadi gua akan tunggu Sampai Gua pikir dulu sih Tapi kemungkinan besar gua ambil Nanti kalo udah gua ambil Kita akan coba langsung Team Universal Death Ya barang Deathnya udah jadi Cuman item speednya aja yang kurang Equipmentnya aja yang kurang Soalnya Perlu Magic Soalnya yang Yang tipenya Magic kan cuma Si Di team itu kan Ada Knox, Tara Ryongi Chris Sama Wukong kan Yang Magic itu kan Yang Attack kan cuma Si Knox sama Chris Sedangkan mereka berdua itu kan Universal Gak Gak maksimal Gitu nya Oke mungkin Sekian aja review kali ini Jadi menurut gua Semalas-malesnya kalian Kalian mainin aja sih Yang penting di Satu Satu dua ini gampang Jadi bisa kalian Entry sampai Bego disini Satu dua ini gampang Soalnya Soalnya hadiahnya cukup lumayan Oke Jadi Gimana kalian dalam event territory ini Gua tau banyak yang gedeg ya Sama event territory ini Tapi dari kemarin tuh Yang Apa ya Kagak ada Bedanya gitu Jadi gua akan coba Bulat-bulat lagi tim Universal Death Kemungkinan besar Kalau bisa nanti malem sih Nanti malem gua record Jadi besok atau engga Lusa gua Besok atau engga malem ini gua upload Jangan lusa lah Oke Jadi Sekian video kali ini Jadi Event territory nya Jadi cukup gampang Kalau kalian mau farming Gua saranin satu dua Satu tiga Karena satu empat ketemu Teo Jadi jangan Satu dua satu tiga dia masih bisa buat farming Sedangkan Satu 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 juga bisa sih buat farming Satu dua tiga bisa buat farming Empat sama lima Mendingan ga usah Mendingan pake tim yang kuat aja Biar sekalian Selesai menang gitu Oke jadi sekian video kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Supaya kalian ketinggalan info Waktu ga upload video selanjutnya See you on the next video And bye